Jauh sebelum dipacakannya naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno, para pemuda sudah berjuang dan mengikratkan janji untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kelompok pemuda dari berbagai macam suku, ras, dan agama bersatu dan bersepakat untuk bersama-sama berjuang melawan penjajahan. Hari itulah yang kemudian kita kenang sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sebuah gedung saksi peristiwa Sumpah Pemuda masih berdiri kokoh di Jalan Gramat No. 106 Jakarta Pusat. Gedung itu awalnya dikenal dengan nama Gedung Gramat Raya 106. Di gedung itulah, para pemuda Indonesia melebur untuk berdiskusi terkait format perjuangan hingga merumuskan apa yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Awalnya, gedung ini merupakan rumah tinggal dari seorang bernama Sikong Tiang. Barulah pada tahun 1908, gedung itu disewakan bagi pemuda dan belajar sehingga memberi jalan bagi kemajuan pergerakan pemuda Indonesia. Sejak 1908, Gramat Raya 106 telah dihuni oleh pemuda dan mahasiswa dari Sekolah Kedokteran Stovia dan Sekolah Hukum RS. Semenjak itu, pemuda lain berdatangan untuk turut tinggal di sana. Kemudian, pada tahun 1925, anggota dari organisasi Yong Java mulai tinggal di rumah kos tersebut. Pada tahun 1926, Yong Sumatera Bon, Yong Selepis, Yong Ambon, dan lain-lain mulai menghuni gedung tersebut. Sebab digunakan oleh berbagai organisasi, pada tahun 1927, gedung itu pun beralih nama menjadi Indonesia Se-Glub House atau Club Kepo yang berarti gedung pertemuan. Pada Agustus 1928, gedung tempat tinggal tersebut diputuskan untuk menjadi lokasi diselenggarakannya Kongres Pemuda II. Dalam kesempatan tersebut, pemuda ingin menyatukan berbagai kelompok menjadi satu organisasi. Kongres Pemuda II diselenggarakan dengan diikuti organisasi pemuda seperti PPPI, Yong Patak Bon, Yong Selepis, Yong Sumatera Bon, Yong Islaminten, dan Sekarukun. Kongres kali ini diharapkan menghasilkan keputusan dari kelompok-kelompok pemuda untuk bersama-sama berjuang meraih kemerdekaan. Yel Merdeka telah disuruhkan pada hari pertama Kongres. Oleh karenanya, petugas keamanan Hindia Belanda pun menjaga jalannya Kongres dengan sangat ketat. Bahkan, pada hari kedua, dokumen-dokumen yang ada ketika Kongres disita oleh petugas keamanan pemerintah Hindia Belanda. Namun, para pemuda berhasil melahirkan ikrar janji persatuan. Naskah janji persatuan tersebut dirancang oleh Muhammad Yamin. Pada ikrar itu, disebutkan bahwa para pemuda bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa satu. Naskah itulah yang sekarang kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada kesempatan ini juga, W.R. Supratman pertama kali memainkan lagu Indonesia Raya dengan biola kepunyaannya di depan semua peserta Kongres. Lagu tersebut juga bermaksud mewakilkan semangat berjuangan untuk kemerdekaan. Terima kasih telah menonton!